Grup Band Dewa 19 menggelar konsernya bertajuk Pesta Rakyat di Jakarta International Stadium, JIS, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, malam. Ribuan penonton memadati stadion termegah di kota Jakarta tersebut, dilansir dari tribunews.com. Namun yang menarik perhatian adalah kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan eks-gubernur DKI Jakarta. Anis Baswedan. Dalam foto yang diunggah akun Instagram resmi AHY at Agus Yudhoyono, Anis bertemu dengan AHY DJI S. Anis terlihat duduk bersama para fans Dewa 19 yang dikenal dengan nama Baladewa. Anis mengenakan tesser berkelir hitam bertuliskan, Baladewa Jaksel, dipadu dengan celana jeans biru muda. Sementara AHY mengenakan kemeja berwarna hijau armi. AHY dan Anis duduk bersebelahan. Keduanya juga tampak terlihat berbincang akrab. Bahkan mereka sempat melakukan swafoto di bangku penonton. Saya dan Mbak Anisa dan Aira larut di antara puluhan ribu lautan manusia yang hadir di Jakarta Internasional Stadium untuk menikmati salah satu penampilan dari salah satu band legendaris Indonesia Dewa 19, tulis AHY di akun Instagram resminya, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Nggak lama setelah itu saya diberitahu bahwa kalau Mas Anis Baswedan juga nonton Dewa 19. Saya pun menghampiri dan menemani Mas Anis sambil nyami bareng lagu Risalah Hati, tulis AHY lagi. Diketahui Anis Baswedan telah resmi mendapatkan tiket bertarung ke Pilpres 2024, setelah PKS dan Demokrat resmi menyatakan dukungan. Nama AHY juga belakangan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Cawapres, Anis Baswedan. Unggahan foto AHY di Instagram pun dikomentari netizen. Banyak yang menyebut keduanya sosok Cawapres dan Cawapres ideal di Pilpres 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra mengatakan bahwa AHY datang ditemani dengan istrinya. Kemudian terkait kedekatan antara AHY dan Anis Baswedan, dikatakan Zaki bahwa keduanya sudah dekat sejak lama bahkan sebelum AHY terjun ke politik. Kemudian Zaki mengungkapkan perihal perjodohan AHY dan Anis Baswedan di Pilpres 2024, jika itu keinginan rakyat Indonesia bisa saja terwujud. Herzaki juga mengatakan bahwa perihal pendamping Anis Baswedan di Pilpres 2024, sepenuhnya sudah diserahkan kepada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Terima kasih telah menonton!